Para pengendara sepeda motor ini protes kepada petugas ganjil genap di kawasan beranang siang Kota Bogor pada Sabtu pagi. Beberapa diantaranya bahkan hendak menerobos pembatas jalan dan melawan petugas dengan berbagai alasan. Para pemotor ini lalu diminta untuk beralih ke jalur lainnya agar tidak terjadi kepadatan di pusat kota. Dalam razia ini petugas juga menjatuhkan sanksi tilang kepada pemotor yang kedapatan menggunakan kenalpot bising. Jumat kemarin Kota Bogor mencapai angka tertinggi sejak 2022 ini sehingga Sabtu pagi Kota Bogor memberlakukan kembali ganjil genap di saat weekend sebagaimana pemerapan pada PPKM level 2. Ada tiga hal yang kami laksanakan, yang pertama adalah ganjil genap, kemudian yang kedua adalah penutupan pedestrian SSA seputaran kebun raya, yang ketiga adalah penutupan jalur protokol Pajajara dan SSA mulai pukul 22.00. Sehingga pantauan sejak pagi tadi, umumnya masyarakat sudah mulai memahami bahwa Kota Bogor memberlakukan kembali ganjil genap sehingga terlihat lebih tidak banyak kerumunan atau mobilitas menuju ke Kota Bogor ataupun di dalam Kota Bogor itu relatif lebih terkendali. Guna menekan laju penyebaran kasus COVID-19, selain kebijakan ganjil genap, Satgas COVID-19 Kota Bogor juga menutup ruas jalan protokol pada setiap malam akhir pekan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.